Itu kalian apa sih yang dibahas? Eh, macem-macem sih random banget. Iya sih, karena kan kalau menurut aku live Instagram juga gak ada yang bener-bener kayak dipatokin harus bahas apa kan. Jadi kayak aku nanya itu, kita lagi nanya ya mata kuliah kamu ya di Aussie. Dan aku bilang, dan dia bilang kan psikologi gitu. Aku bilang, kamu bisa baca garis tangan apa enggak, baca masa depan. Terus dia bilang, gak bisa, emang gue dukun gitu kan. Wendy bisa baca garis tangan ya? Oh, Ruben kan? Oh iya, Ruben. Eh, udah kelar corona, udah mau kelar loh, man. Iya, belum. Ntar, tahan dulu. Lalu Ruben bisa baca garis tangan. Ruben, biasanya jago dia. Tapi udah, coronanya gak boleh pegang. Belum boleh ya. Ntar ya, ntar aku kabarin kalau udah boleh. Tapi kalau kalian sendiri, gimana sih? Ada gak sih banyak yang, kalau setiap kemana, pasti nanyainnya Chelsea. Chelsea kemana nanyainnya Samuel gitu? Gimana? Kalau di komen-komen sosial media, lumayan banyak sih. Iya. Kayak, pada nanya-nanya kayak gitu. Oke. Nah, biasanya apa yang paling tertinggi penonton kalian pas di lagu yang mana? Kebetulan kita cover ya, Stuckless News. Puncaknya itu yang waktu Stuck With You itu. Makanya banyak banget. Kalian itu sweet banget ya. Dan konsepnya itu bisa seru gitu di kamar. Kan menurut aku, lagi pandemi kayak gini kayaknya, yaudah manfaatin aja kali buat cover. Walaupun gak yang langsung ketemu. Cuman, yaudah kita cover dari jauh-jauhan aja gitu. Dan akhirnya, setelah kita cover itu, akhirnya banyak penontonnya. Dan memutuskan gimana kalau misalkan kayak, ini masih mimpi aja ya doanya kayak pengen buat single gitu. Single berdua. Iya gitu. Keren. Samuel dan Chelsea ini katanya sulit menyanyikan lagu dangdut. Bener gak? Mungkin butuh diajarin kali cengkoknya gitu. Cengkoknya tricky sih buat kita. Tapi belajar sendiri pernah nyoba gitu? Pernah nyoba, pernah nyoba. Cuman harus dapat aura soul dari pedangdutnya. Pedangdutnya. Oke, oke. Mungkin butuh diajarin kali. Kita sih punya di sini pedangdut ada. Dangdut tatang, dangdut tatang, dangdut tatang, tangdut. Oke. Ada. Ada. Kenapa sih Wen? Bang buke, gak boleh gitu ih. Iya. Sekarang. Eh gue ketawa loh. Sekarang. Gue gak cukup sih. Iya. Lunya gak pede. Iya, lu ngelawaknya gak pede. Jadinya itu sebenarnya lucu tau. Tapi semenjak adegan tadi gitu, Wen ini kayak ngeliat gue tetapannya beda. Iya, iya. Takut deh. Oke, sekarang untuk kalian semua. Kita akan bisa belajar cengkok dangdut. Kebetulan hari ini kita kedatangan Puts. Cengkok dangdut. Iya. Ini gak ketawa, ini gak ketawa. Ini coachnya bawel banget ya. Kita panggil langsungnya dia, Coach Sengkok Dangdut. Apa ngepilih yang mana? Berawana atau janda? Berawana memang menawan. Janda lebih menang. Apa ngepilih yang mana? Coach, ajarin dong, Coach. Gak lucu ya, Wen. Kok lu gak ada ketawa? Lucu. Ajarin yuk. Eh, ajarin yuk. Lucu yuk, lucu. Siapa mau belajarnya yuk? Lucu mandi. Jadi aku pengen belajar. Nyanyi cara dangdut.